Dan khususnya hari ini kita akan membicarakan mengenai cara mengurus STNK yang hilang. Assalamualaikum Wr. Wb. Halo, salam sobat Ram. Berjumpa lagi bersama kami di channelnya Ram La Office di segmen Ruang Advokat Menjawab. Kali ini saya menyapa sobat Ram untuk berbagi informasi dan khususnya hari ini kita akan membicarakan mengenai cara mengurus STNK yang hilang. Mungkin banyak sobat Ram yang lupa menaruh STNK-nya sehingga tidak ditemukan atau juga mungkin dompetnya hilang di jalan ketika dicari dibutuhkan ketika ada prazia misalkan dicari-cari STNK-nya tidak ada. Nah, nyatanya STNK-nya ini hilang. Tentu ini akan menjadi pertanyaan bagaimana cara mengurus STNK yang hilang ini agar bisa diterbitkan STNK yang baru. Untuk itu saya akan memberikan penjelasan. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa bermanfaat bagi sobat Ram semuanya. Jadi begini, cara mengurus STNK yang hilang itu bisa dilakukan dengan mudah sebenarnya. Tidak perlu menggunakan jasa calo untuk mengurus diterbitkannya STNK baru. Selain itu juga, biaya untuk mengurus STNK ini, yang hilang ini, itu cukup murah. Jadi, sobat Ram bisa memproses dengan sendiri tanpa harus melalui pihak pelentara. Jadi, apa yang dilakukan ketika STNK kendaraan, baik itu roda 2, roda 4 misalkan, hilang? Yang pertama yang dilakukan oleh sobat Ram adalah datang ke kantor kompolisian tempat di mana dugaan hilangnya. Bisa jadi hilang di jalan atau hilang di rumah. Datang ke kantor kompolisian setempat, bisa datang ke kantor kompolisian Polsek atau ke resort misalkan. Nah, datang ke sana, mintalah dibuatkan namanya surat laporan kehilangan. Surat kehilangan dari kompolisian ini merupakan benar-benar bukti bahwa sobat Ram kehilangan surat STNK itu. Selanjutnya, ketika sudah mengurus surat kehilangan dari kompolisian, sobat Ram menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Berkas-berkas yang dibutuhkan untuk mengganti STNK yang hilang itu yang perlu dipersiapkan. Yang pertama tentu adalah identitas sesuai dengan nama yang tertera di dalam STNK itu. Nah, tentunya KTP ini adalah KTP asli, kemudian juga fotokopi STNK, kemudian juga surat keterangan kehilangan dari kompolisian sudah disiapkan tadi, dan disiapkan BPKB asli maupun fotokopi. Setelah itu, berkas sudah disiapkan, sobat Ram datang ke kantor SAMSAT. Kantor SAMSAT itu tempat di mana diprosesnya STNK yang hilang. Jadi bukan datang ke kantor kepolisian ya, datang ke kantor SAMSAT. Datang ke kantor SAMSAT ini dengan membawa berkas-berkas yang sudah disiapkan tadi. Dan selanjutnya nanti di kantor SAMSAT, sobat Ram akan mengisi permulir pendaftaran. Dan pada saat mengisi permulir pendaftaran ini, dipastikan STNK atau kendaraan sobat Ram itu sudah bebas pajak. Artinya tanggungan pajak kendaraan pada saat proses pengajuan penerbitan STNK baru ini sudah dibayar lunas. Tapi kalau seandainya belum lunas bagaimana, ya tentu harus dibayar dulu di kantor SAMSAT-nya. Termasuk juga nanti ada denda-denda administratif yang akan dikenakan. Jadi saran saya sebelum mengisi permulir itu, pastikan dulu pajak daripada kendaraan ini sudah dibayarkan. Setelah mengisi permulir itu, selanjutnya sobat Ram diserahkan berkasnya itu kepada loket yang tersedia. Yaitu khusus terkait masalah STNK, pengurusan STNK yang hilang ini. Tapi bagi sobat Ram yang bingung, bisa bertanya kepada petugas. Nanti tentunya akan dibantu oleh petugas untuk menjelaskan tahapan dan kemudian syaratnya. Setelah berkas itu diserahkan, selanjutnya itu adalah dilakukannya cek fisik kendaraan. Cek fisik kendaraan tentu biasanya mengantri ya. Jadi sobat Ram bisa menunggu untuk antrian cek fisik kendaraan sampai dengan selesai. Nah setelah cek fisik, kemudian menggesekkan nomor rangka ya, semua proses administratif itu selesai. Selanjutnya langkah yang dilakukan adalah melakukan pembayaran. Kalau berbicara soal aturan, mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2010. Jadi kalau biayanya, kalau roda 2 dan roda 3, angkutan umum itu 50.000 rupiah. Kemudian kendaraan roda 4 atau lebih itu sebesar 75.000 rupiah untuk biaya penerbitan STNK baru yang hilang tadi. Setelah itu nanti setelah dibayarkan, sobat Ram tinggal menunggu STNK-nya jadi. Setelah jadi, sobat Ram bisa menggunakan atau menyimpan STNK yang baru yang sudah diterbitkan untuk digunakan dalam berkendaraan. Jadi itu adalah proses yang sobat Ram bisa lakukan ketika kehilangan STNK. Nah mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi sobat Ram semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat Ram.